Saya kalau pagi di Polsek Panangkukang, kalau polisi, kalau tiap jam 10 saya di Lapangan Tormasning, kalau agak siang saya di UNEM, di samping, kalau malam saya di Monumen Mandala. Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat datang kembali di channel Deng Kuliners. Nah, jadi pagi ini kita masih di Jalan Boulevard, di Car Free de Boulevard, hari ini hari Minggu, jadi kita jalan-jalan di Car Free Day. Ternyata ada yang jual kopi, kopi unik, jual kopinya itu di atas motor. Jadi ini alat-alat kopinya lengkap teman-teman, dari timbangan, penggiling kopi, sama mesin-mesin yang lainnya lah, saya kurang ngerti. Mari kita lihat bagaimana cara Bapak membuat kopinya, dan bagaimana, dimana saja Bapak jual kopi tiap harinya. Ini lokasinya patokannya di Jalan Boulevard, bas depan kantor BCA, dia tiap hari Minggu di sini. Nah, mari kita lihat teman-teman. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Hati-hati, немat. Tidak garing-garing, tak? Tidak emotion? Terima kasih telah menonton! Oh, ini segar kopinya apa ya? Langsung digiling. Langsung digiling juga ya Oh yang penggiling kopinya itu Yang penggiling kopinya pakai aki Nah jadi ternyata Pakai aki motor Pak ya Nah ini motornya dinyalakan teman-teman Karena Inverter untuk kopinya sana Nah ini dia Ini yang pakai aki Pak Oh ini yang pakai aki teman-teman Jadi Nah ini sudah penyelai karena motornya menyala Saya skopi satu Pak ya Skopi Iya Pak saya sini merekam nih boleh Boleh Skopi ini 15 Pak ya Iya Tapi yang terlalu pahit Pak ya Oke Jadi bisa request Pak Ininya Bisa request manis atau pahitnya bisa Saya sekarang banyak bertanya begitu Karena Awal-awalnya waktu saya Orang bertanya Sampai standar saya kan Banyak yang kompleks juga Oh begitu Karena kopi kan memang pahit Nah jadi teman-teman Banyak Sejak kapan Pak jualan kopi pakai motor Begini Sejak lima bulan lalu Oh sejak lima bulan lalu Iya Sebelumnya di mana Maksudnya Sebelumnya jualan kopinya di mana Keliling Oh keliling Iya Tapi pakai motor ini sejak lima bulan Iya sejak lima bulan Sejak lima bulan terakhir ini Sebelumnya jualannya pakai apa Pak Sebelumnya Tidak pernah Oh baru lima bulan yang lalu baru mulai Dulu kan juga jualan keliling Cuma bukan kopi Apa ini Minuman hasil nih Minuman sarabah Oh dulu sarabah Iya Karena karena Sarabah itu kan Kadang-kadang kalau tidak habis Dibuang kan Oh gitu Karena dia basi kan Apa ini Santang kan Jadi biasanya dibuang Kalau kopi ini ya Kira-kira baiknya Dibilang gak ada ruginya sebenarnya Iya Karena dipesat dulu baru dibuat Kenoreng Biasanya di mana Pak selain di sini Saya kalau pagi di Kosek Panang Kukang Haa Kalau polisi Kalau Di jam jam 10 Saya di lapangan berpastling Haa Kalau gak siang Saya di Unem Di samping Kalau malam Saya di Monumen Mandala Oh jadi keliling betul Ya keliling Jam berapa Pak mulainya Saya besar keluar jam 8 pagi Jam 8 pagi keluar Sampai Tapi Saya itu biasanya Sekarang karena banyak pelanggan Jadi sudah ada yang banyak pesan Tadi kantornya Ke rumahnya Atau acara-acara kan Iya 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 Kima saya kasih Perseratan minimal Pemesanan 5 gelas Saya datang Oh jadi minimal 5 gelas Bapak Eh Serhat bukan lokasi mereka Oh Kalau 1 gelas Saya rugi kan Iya betul Apalagi kalau saya jaraknya jauh Jauh dari lokasi Iya Ternyata cuma 1 gelas Ini Pak kopi apa Pak Kopi Robusta Arabica 70-30 Jadi 70 Robustanya Arabica nya 30% Oh ada aturannya Jadi Soalnya saya bukan Yang fanatik dengan kopi Oh gitu Tapi saya suka kopi Ini ditimbang juga teman-teman Jadi Rasanya sama nih Semua Karena ditimbang Terdapat makanya Ada yang bilang Rasa mau tebal Kalau tebal Pasti dia Dia lebih kencang Dia punya Rasa kopinya kan Pakin Wah, airnya juga pakai suhu Pak ya Iya Mantap Tipis-tipis saja Tadi kita pesan es teman-teman Yang es kopi Jadi sudah dikocok sama panah Jadi ini kopi Mantap Harganya ini Rp15.000 ya Rp1.000 kalau es kopi Karena banyak tambahan kan Ada gula arennya Ada susu Oh ini pakai gula aren juga Susu tanpa rasa kan Kalau yang espresso Semua sama Rp10.000 Sama semua di Rp10.000 Rata kecuali yang es kopinya Ini teman-teman Oke, terima kasih banyak Kita coba dulu Nah teman-teman Jadi ini kopinya tadi Kita pesannya es kopi Nah jadi kita Sambil minum Bisa di belakang-belakang sini Itu bapaknya sana yang menjual Kita bisa minum di belakang-belakang sini Kami sampai ini buat teman-teman Oke, mari kita coba Sekarang kita aduk dulu kopinya Sekarang kita coba Jadi kopinya tadi ini Kita bisa request sama bapaknya Mau tebal Mau agak manis Atau mau tipis Kalau tadi ini yang tipis-tipis Manis-manis Anda tahu Berasa kopinya kayak apa nih Kayak yang biasa teman-teman Yang mahal-mahal itu Ini harganya cuma Rp15.000 Oke Jangan lupa like, komen, dan subscribe Cukup minul untuk video kali ini Mari kita menikmati kopinya Iya Jangan lupa like, komen, dan subscribe Jangan lupa like, komen, dan subscribe Jangan lupa like, komen, dan subscribe Jangan lupa like, komen, dan subscribe